Mencari lawan latih tanding dan atasi kejenuhan, tim pelatnas taekwondo Indonesia akhirnya memilih menggelar pemusatan latihan di Bandung 21 hingga 26 September. Dalam pemusatan latihan kali ini, Mariska Halinda dan kawan-kawan secara keseluruhan menunjukkan grafik peningkatan. Tim pelatnas taekwondo Indonesia disiplin kyorugi baru saja usai menggelar pemusatan latihan di Bandung. Pemusatan latihan ini digelar sepekan mulai 21 hingga 26 September. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menguji kesiapan atlet yang diproyeksikan menuju kualifikasi Olimpiade Tokyo. Sebagai atlet tarung, Mariska Halinda dan kawan-kawan perlu mengukur kemampuan, salah satunya melalui latih tanding. Dalam pemusatan latihan kali ini, tim nasional taekwondo Indonesia mendapat lawan cukup berkualitas dari tim Jawa Barat yang diperciapkan untuk PON Papua. Selain itu, pemusatan latihan ini juga bertujuan sebagai peredam rasa jenuh, punggawa pelatnas yang menjalani karantina sejak masa pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, atlet pelat DAPON Taekwondo Jawa Barat memiliki atlet yang cukup berpengalaman, bahkan beberapa atletnya pernah menghuni pelatnas dan pernah mengikuti beberapa pertandingan level internasional seperti Asian Games maupun Sea Games. Sehingga atlet pelat DAPON Jawa Barat bisa menjadi lawan yang sepadan bagi atlet pelatnas taekwondo Indonesia. Dari hasil pemusatan latihan, tim pelatih mengaku cukup puas dengan peningkatan performa anak-anak pelatnas. Sebelumnya, tim Taekwondo Indonesia sempat menjalani periode latihan mandiri sejak awal PSBB diberlakukan di Jakarta. Namun belakangan, tim diizinkan berlatih bersama di Gorpop Kicibubur. Tim Liputan, Kompas TV